Mimpi warga Kampung Bunga meningkatkan angka partisipasi pemilihan di lingkungannya dalam pemilu tahun ini terwujud. Melalui TPS unik bernuansa tradisional, mampu melarik minat pemilih datang mencoblos 17 April kemarin. Ratusan warga jalan padat karya RT 53 Sungai Andai Banjarmasin memenuhi TPS 53 di Blok Batu Pirus untuk menunaikan hak pilihnya di pemilu 2019. Sebagian pemilih yang hadir, karena penasaran dengan TPS unik yang ada di kampung mereka. Daya tarik TPS bernuansa tradisional ini, karena selain terpajang 15 kursi ayunan tradisional warna-warni untuk petugas KPPS, saksi dan pemilih. Di TPS ini semua petugas juga mengenakan topi purun dan berselempang sarung serta di lokasi pemungutan suara ini juga dihiasi tulisan dan aksesoris tradisional. Kreativitas warga Kampung Bunga ini tidak sia-sia. Mimpi untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih di lingkungannya terwujud. Dari 171 surat suara yang disediakan, 143 di antaranya digunakan pemilih. Artinya, presentasi tahun ini mencapai 85 persen. Lebih tinggi dibanding pemilihan sebelumnya, yang hanya berkisar 75 persenan. Hampir 80 persen, jadi 20 persen. Senang kita untuk dari yang kita tahu sampai jam 1 kan, jam 1, bila jam 1 harus langsung dari KPS kan harus tutup. Sejauh ini memang sudah, apa, presentasinya sudah hampir 100 persen ya? Ya, hampir. Panwas Cam Banjermasin Utara mengapresiasi cara warga RT 53 dalam mendongkrak angka partisipasi pemilu melalui TPS Unik. Cara seperti ini diharapkan bisa berhasil meminimalisir angka golput. Jelas membatu, karena kenyamanan TPS itu sendiri kan, jadi paling tidak ada daya tarik untuk mereka, untuk datang. Jadi meningkatkan partisipasi masyarakat juga untuk memilih. Seperti ini, TPS ini. Jadi ada indikatornya bahwa ada peningkatan ya? Iya. Harapannya apa nih? Harapannya ya tadi berjalannya aman, damai, tidur, dan adil itu terpenuhi sudah harapan suara rakyat. Menariknya di TPS ini tak hanya petugas KPPS yang menggunakan atribut tradisional. Pemilih pun juga bisa menikmati sensasi kearifan lokal, dengan memakai topi purun saat mencoblos. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.